Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dalam channel ini Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan saling berbagi informasi Iaitu mengenai kabar terbaru Lesti Kejora, Rizky The Academy dan Hari Jambi Bagaimana kabar terbaru dari mereka tersebut Simak videonya sampai habis Intro Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan Melalui komentar di bawah video ini Jalinan kasih Lesti dan Rizky The Academy telah berakhir Menyikapi kandasnya hubungan yang telah dibina dengan Rizky Selama hampir 5 tahun lamanya Lesti mengaku bahawa banyak hikmah yang bisa dipetik Dari kegagalan hubungan mereka tersebut Banyak, banyak sekali, banyak banget Pokoknya bersyukur saja Semua orang punya masalah Punya masa lalu Biar itu menjadi pelajaran Menjadi hikmah Kata Lesti saat ditemui usai Menjuri di lidah 2020 yang lalu Salah satu hikmah Yang bisa diambil oleh Lesti Kejora adalah ingin terus memperbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya Lesti mengaku ingin menjadi anak yang lebih berbakti lagi Manusia kan enggak ada yang sempurna Ada kilafnya Ada salah Jadi Ya ingin jadi anak yang lebih baik lagi Berbakti kepada kedua orang tua Ujar Lesti Kejora Selain itu Lesti juga ingin mencari pengganti Rizky The Academy Lesti pernah berkata dengan Rizky bahwa dirinya ingin menikah muda Kini hubungannya dengan Rizky telah berakhir Lantas apakah Lesti ingin cepat mencari pengganti Rizky dan kemudian menikah Lesti juga mengatakan Ngalir aja kalau dikasih jodohnya dekat Alhamdulillah Kalaupun enggak Ya sudahlah enggak apa-apa Bersyukur saja untuk saat ini Aku mau fokus dengan diri sendiri dulu Memperbaiki diri Ujar Lesti Kejora Untuk saat ini memang sudah ada yang mendekati Lesti Namun Lesti harus menjalannya dengan apa adanya Jika ia adalah jodohnya Lesti Lesti tak akan menolaknya Jikapun tidak Berarti dia bukanlah yang terbaik buat Lesti Seperti yang sudah lama kita ketahui bersama Semenjak Liga Dangdut Indonesia 2020 dimulai Salah satu pria yang sedang dekat dengan Lesti Kejora Saat ini adalah Hari Putra Peserta di Lida 2020 Namun hubungan mereka masih ditutup-tutupi Kita hanya berdoa saja Semoga keduanya diberikan kemudahan Dan Rizky yang melempah Dan bisa berjodoh akhirnya Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan Mengenai kabar Lesti Kejora Rizky The Academy dan Hari Jambi Terbaru Jika ada kesalahan kami minta maaf Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe, like, share dan subscribe, like, share dan subscribe